Jelasnya hujan pada minggu sore kemarin mengakibatkan taman gempi yang merado di kelurahan Danau Sipin mengalami longsor nih Dalam peristiwa tersebut, material longsor masuk ke kawasan res area wisata Danau Sipin Tapi Dinas PTR Kota Jambi akan segera lakukan penanganan longsor di area Danau Sipin tersebut Nah, mudah-mudahan secepatnya diperbaiki nih Bagaimana pantauannya? Ini dia, pantauan Bang Jack Minggu 13 November 2022, objek wisata Taman Gempi yang berada di kawasan Danau Sipin, kelurahan Danau Sipin, Kota Jambi mengalami longsor pada permukaan tanah akibat derasnya hujan yang mengguyur kawasan tersebut Terkait hal tersebut, Dinas PUPR Provinsi Jambi, Dinas PUPR Kota Jambi, dan instansi terkait lainnya Senin 14 November 2022 segera melakukan pengecekan ke lokasi Hal ini juga dikarenakan material dari longsor tersebut masuk ke res area wisata Danau Sipin milik Kota Jambi Dijelaskan oleh Kabit Sumber Daya Air, MU News, bahwa saat ini penanganan pertama yang dilakukan adalah pembersihan taman pasca longsor tersebut Ia juga menyampaikan bahwa Dinas PUPR Kota Jambi akan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jambi dalam mematangkan badan jalan dan pembuatan tebing agar tidak terjadi longsor kembali Dua strategi, dua rencana, dua tahap Pertama kita mematangkan badan jalan dengan drenasinya Kemudian yang kedua mungkin kita PUPR Kota Jambi, serta PUPR Kota Jambi, serta PUPR Mungkin bidang-bidang yang terlibat nanti membuatkan semacam perkuatan tebing itu yang juga tidak perlu dilaksudkan dan juga serta-merta bisa jalan saja untuk memperbaikan relasinya tapi perkuatan tebing juga akan berlaku Pak, ini ngeruntur ini hasil pemprov kan atau bagaimana? Nah, kalau untuk lahan kepemilikan memang pemprov tapi barang ini berada di jalan yang berada di pinggir jalan tapi artinya kan harus ada sinergi kerjasama dua pihak cek sektor tadi Diketahui selain melakukan peninjauan ke lokasi longsor pemerintah juga melakukan pemasangan polis lain oleh pihak kepolisian untuk mengamankan lokasi tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan Sandi Cek TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih